Ola, salam serupun kita akan mereaksi suatu pernyataan dari Akmao Mahali versus Andina Pitupulus laku fraksi PDIP perjuangan melawan Save Our Soccer yang mana kita akan melihat se-egois apa orang-orang politik dalam mempertahankan argumennya apakah mereka orang-orang yang mau mengakui kesalahannya atau orang-orang yang terus berkelit kita bisa saksikan sendiri dan kita bisa nilai sendiri, langsung saja dari sini nanti kita akan ambil kesimpulan siapa yang salah sebenarnya keputusan politiknya kemudian membuat kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia oke Bang Akmal, kita ke Bang Adian Bang Adian, harusnya Pak Ganjar dan Pak Koster minta maaf Bang, bagaimana tanggapannya? minta maaf untuk apa ya? untuk batalnya Piala Dunia Bang loh, yang membatalkan FIFA? tapi kan keputusannya karena ditolak begini loh, FIFA itu organisasi apa? FIFA itu berdiri tahun 1904, ada 211 negara di dalamnya, sudah melewati Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua ribuan ancaman, ribuan sikap-sikap lain yang dinyatakan tertulis maupun tidak oke? apakah benar? hanya karena satu surat Pak Koster dan satu pernyataan Pak Ganjar lalu dia dibatalkan? apakah siobat itu Pak Ganjar dan Pak Koster? surat itu tidak punya ancaman apapun ancaman demonstrasi, ancaman boykot, ancaman kerusuhan dan sebagainya, tidak ada tapi sebagai bagian dari rakyat ini, mereka punya hak untuk menyampaikan sikap dan pemikiran-pemikirannya selama tidak berangkat dari kebencian rasisme, etnis dan sebagainya oke, masalahnya di mana? masalahnya di FIFA posisinya adalah Pak Ganjar dan Pak Iwayen Koster adalah penjagaan publik yang memberikan government garansi ketika kita menjalankan bidding Piala Dunia apakah kemudian government garanti itu dicabut serta-merta? yang memberikan government garanti itu harusnya adalah negara bukan kepala pemerintahan daerah sebentar, salahnya di mana? dia bilang salahnya di mana? menyampaikan semua itu mungkin nggak salah kalau dilihat dari sisi demokrasi bangsa Indonesia karena negara ini adalah negara demokrasi tapi salahnya di mana? adalah salahnya Anda ngomongnya bukan di ranah demokrasi karena FIFA, FIFA bukan organisasi yang demokrasi dia itu suatu instansi yang sudah memiliki aturan, statuta dan prosedur setiap perusahaan, setiap instansi, setiap organisasi itu memiliki statuta dan peraturannya masing-masing otomatis para anggotanya harus mengikuti statuta, peraturan, sistem maupun apapun yang berlaku di dalamnya, yang undang-undangnya lah semua harus menaati itu jadi bukan demokrasi demokrasi itu bernegara tapi kalau beranggotakan suatu instansi, organisasi, badan di sini olahraga sportivitas itu bukan demokrasi tapi taat gitu loh sesuai peraturan karena kalau semuanya demokrasi setiap orang punya peraturan sendiri setiap orang pengen ngelakuin semau-maunya gitu loh ya seperti yang terjadi di bangsa Indonesia semau-maunya dia lakuin akhirnya tanda tangan seenaknya nggak pikir panjang begitu dapat peserta yang nggak sesuai kita langsung tolak seenaknya nah itu maksudnya itulah kenapa adanya statuta statuta lahir, peraturan lahir, sistem lahir untuk mengantisipasi untuk mengatur untuk mengkoordinir adanya kesewenang-wenangan dari berbagai pihak karena kan suatu organisasi ini kan berisikan banyak kepala berisikan banyak kehendak artinya harus disatukan dengan peraturan yang tegas, yang ketat yang jelas yang sportivitasnya ada gitu loh jadi nggak seenaknya apalagi yang berboboh kepentingan jadi statuta itu lahir peraturan, undang-undang itu lahir untuk mengantisipasi yang namanya kehendak dari kepentingan dalam hal apapun dari manapun asalnya gitu loh jadi yang disampaikan Pak Akmal Marhali ini dijawab dengan tidak masuk gitu nggak sesuai argumen A dijawabnya kemana-mana disamain organisasi FIFA dengan negara ya beda lah gitu loh apalagi posisinya kita sudah taken kontrak jadi gubernur-gubernur yang menolak ini sudah menjamin garansi sudah taken kontrak bahwa akan menjamin keamanan dan suksesnya Piala Dunia U20 even lah apapun U20 intinya even kalau sudah ditanda tangani melibatkan banyak pihak resmi secara resmi itu harus ditaati dan itu bisa ada pidananya kalau dilanggar kita aja bikin perjanjian sama orang biasa itu ada undang-undangnya dan itu bisa dipidanakan bisa ditindaklanjuti ke hukum apalagi ini yang sudah menyangkut nama negara menyangkut organisasi internasional menyangkut keamanan kepentingan daripada peserta 24 negara lainnya kalau mau dituntut harusnya bangsa Indonesia ini bisa menuntutnya tanpa peduli dia itu dari mana asalnya dari parpul mana karena kalau nggak dituntut dibiarin aja apalagi cuma dapat maaf akan ada kesewenang-wenangan berikutnya sekarang hari ini tragedinya ya seperti ini nanti bakal apalagi karena tidak ada ketegasan otomatis nanti akan ada lagi akan lahir lagi hal-hal yang sewenang-wenang semena-mena seenaknya udah rakyat sendiri dibuat seenaknya bahkan internasional pun disuruh ngertiin kita gitu ada beberapa artikel yang mengatakan FIFA harus belajar banyak tentang Indonesia bayangin untuk apa FIFA belajar banyak tentang Indonesia orang Indonesia anggotanya FIFA kok harusnya rakyat Indonesia ini harus bisa mengetahui harus bisa teredukasi harus bisa punya pikiran untuk belajar apa aja peraturan sebagai member FIFA gitu loh ketika kita masuk suatu perusahaan kan kita yang ngikutin aturan perusahaan sistem perusahaan prosedur perusahaan bukan perusahaan ngertiin maunya kita karena kita orang Islam kita jangan ngikutin maunya kafir ya kalau nggak mau ya silahkan keluar kan bisa tapi kan ketika ngajakin keluar ya lu bawa gerbong banyak gitu loh nasib orang banyak bergantung disitu nggak semua orang setuju apa maunya kita gitu loh jangan arogan jadi orang itu loh masalahnya disitu mari kita lanjut saya mau bayangkan ke pemirsa Sapa Indonesia juga Juni 2022 itu semua tim sudah terlihat termasuk timnas Israel Indonesia masih nggak ada apa-apa tuh masih calon tuan rumah nggak ada ribu-ribu begitu masuk di tahun 2023 ada isu-isu kami menolak timnas Israel baru kemudian ada ada lonjakan-lonjakan yang hitungannya sudah tinggal beberapa waktu lagi ke bulan Mei ya tinggal tersisa bulan April ini besok sudah April sebetulnya dan tanggal 20 Mei itu kita sudah menyelenggarakan sebetulnya dan kita siap sebenarnya kita siap yang nggak siap itu dengan situasi-situasi politisnya FIFA itu marah karena ada pelanggaran etika di sana pelanggaran etika dilakukan Indonesia mengapa mereka lakukan penuh dan roi tanpa beritahukan FIFA padahal itu hak FIFA untuk melakukannya kalau perlu kalau tidak, tidak perlu nah ini pertengahan besar karena kita melakukan itu asal dasar inisiatif indikasinya ya inisiatif kita maka FIFA marah jadi saya surat dari Pemda Bali itu itu adalah intervensi terang-terangan terhadap sepak bola dan FIFA sangat alergi dan tabu untuk itu kenapa surat dari Pemda Bali ke menpor harus diketahui FIFA dan ini PNGSS kita jadi tahu SOP-SOP dari FIFA ini yang begitu ketat jadi ada ketersinggungan itu terima kasih jadi akumulasi akumulasi dari berbagai masalah oke kita simpan untuk kita pertanyakan kepada berbagai pihak mungkin PSSI dan juga pihak pemerintah Mas Burhang juga ada banyak serangkaian kegiatan olahraga internasional yang juga menghadirkan olahragawan Israel ya dan itu tidak ada penolakan sama sekali jadi memang kalau misalnya komitmen terhadap konstitusi itu betul tetapi anak selektif hanya berkaitan dengan isu sepak bola padahal kalau mau bicara politik itu justru yang terjadi pada saat IPU itu Interpoling Interunion karena mereka merepresentasikan kekuatan politik Israel dalam acara IPU yang digelar di Bali yang tuan rumahnya kebetulan pahwean besar juga jadi lagi-lagi ini sesuatu yang menurut saya saya baca sebagai miskalkulasi dari RPD Perjuangan ketika mengeluarkan statement menolak Israel dalam U20 alih-alih menambah dukungan terutama dari kelompok yang yang menolak Israel yang terjadi justru bumerang survei saya terakhir survei saya bulan 22 sampai 27 marat 2023 saya potong sedikit Pak Akmal Marhalis sudah menjelaskan bahwa ini bukan masalah ideologi bukan masalah apapun yang di luar pembahasan tentang perjanjian kontrak keamanan ini tapi ini masalah komitmen tadi Pak Adian Nabi Tupulu mengatakan salahnya di mana sepawar apakah Iwayan Koster dan Pak Ganjar dari PDIP itu sekuat apakah dua orang itu suaranya bisa menghentikan FIFA yang telah melewati banyak perang dunia bukan masalah se-powerful apanya mereka berdua masalahnya mereka berdua sudah menandatangani perjanjian kontrak garansi sudah menggaransi keamanan tapi mereka sendiri di hari ha di injury time yang melanggarnya ibarat kita saya juga sebagai FIFA kalau sudah dijamin keamanan saya begitu saya sudah mau memulai event sudah mau dimulai dan saya bawa peserta tiba-tiba ada salah satu peserta saya ditolak padahal janjinya keamanan saya dan peserta-peserta saya dijamin artinya itu yang saya pegang sebagai FIFA saya pegang itu saya tidak peduli ideologi tuan rumah saya tidak peduli saya peduli adalah ketika Anda mengajukan diri sebagai tuan rumah dari event saya maka saya percaya Anda saya pilih Anda tolong jaga keamanan saya dan event saya itu melibatkan 24 anggota saya kalau ada satu dari anggota saya yang ditolak artinya Anda tidak berkomitmen untuk menjamin keamanan kami dan itu Anda lakukan bukan di jauh-jauh hari sebelum Anda tanda tangan kontrak perjanjian bersama kami Anda lakukan saat injury time dan itu membuat kami murka membuat kami harus mencari pengganti Anda dan itu tidak mudah sehingga kami harus memberi saksi pada Anda tidak peduli Anda itu siapa tidak peduli berapapun anggota keluarga Anda yang menolak kami gitu yang dilihat oleh FIFA adalah Indonesia bukan PDIP bukan Parpol bukan Kadrun yang dilihat adalah Indonesia FIFA tidak peduli beberapa oknum rakyat Indonesia yang menolak maka itu dianggap representatif bahwa tidak ada jaminan keamanan jikalau Indonesia menerima Piala Dunia ini bermain secara normal kemudian tiba-tiba ada yang protes di luar sana ada yang protes ada yang memboykot apalagi amit-amit sampai ada yang buat ulah seperti yang terjadi waktu Manchester United gagal datang ke sini bom J.W. Marriott dan Ries Carlton artinya kan tidak ada jaminan keamanan walaupun memang 24 peserta ini tidak akan dibom tapi misalnya yang dibom tempat lain dan itu terjadi di Indonesia gitu loh apalagi terjadinya di sekitaran venue membuat gaduh ketidakamanan itu ada dan itu posisinya sudah digelar turnamen artinya kan jaminan keamanan itu tidak ada daripada ngambil resiko yang lebih parah lagi lebih baik FIFA mengambil tuan rumah yang lain yang jauh lebih berkomitmen yang tidak ribet lah bahasa kasurnya yang bisa menerima perbedaan yang bisa toleransi karena Anda di awal berjanji berkomitmen pada kami untuk toleransi begitu hari injury time Anda tidak toleransi Anda mengait-ngaitkan dengan konstitusi yang Anda miliki tidak masuk di olahraga perkara Anda membahas saya anggaplah saya FIFA perkara Anda membahas saya perlakuan saya kepada Rusia itu kan urusan saya kepada negara-negara di Eropa dan saya pun ditekan oleh banyak negara Eropa untuk memboikot Rusia untuk memucilkan Rusia permintaannya banyak dan itu negara kuat semua kalau Anda kan hanya Anda saja Indonesia doang kecuali satu negara memboikot Israel baru mungkin saya pertimbangkan kan begitu saya bicara bahasa FIFA saya anggap saya ini FIFA seperti itu loh jadi memang enggak akan pernah ketemu orang itu hanya akan berkelit terus orang-orang yang punya kepentingan dia buat momen ini sebagai momentum untuk mencari muka momentum untuk mencari suara malah mereka melakukan blunder dan akhirnya anak-anak bangsa ekonomi-ekonomi di olahraga sepak bola yang dirugikan bahkan orang-orang yang bermain abroad pun bisa merugi karenanya bahkan wasit-wasit yang internasional dari Indonesia pun juga bisa merugi karenanya ya dikucilkan dari sepak bola mereka tidak pikirkan itu karena yang mereka tahu adalah ya politik mereka gitu loh dan itu kan saya dengar-dengar pelayan Koster ini dan Ganjar ini disuruh sama Ibu Megawati karena stadion Gora Bung Karno ini aturannya dipakai buat kampanye mereka 2023 kenapa dibuat Piala Dunia U20 dan mereka mengklaim itu seolah itu stadion Bapak Moyangnya saya tahu itu nama stadionnya stadion Gora Bung Karno tapi bukan berarti punya Bung Karno sepenuhnya loh Bung Karno itu bukan uang pribadi Bung Karno kok ngebangun stadion itu itu pakai uang pinjaman Rusia yang yang ujung-ujungnya negara juga yang bayar bukan hanya seorang presiden yang memutuskan ibarat orang sekjen lah keluar masuk uangnya itu ya dari pemerintah dari negara dari pemasukan anggaran negara bukan dari uang pribadi gitu kira-kira ya bisa menilai sendirilah seperti apa jadi bisa tahu ya disini siapa dalang dibalik gagalnya piala dunia U20 kalau saya pribadi mungkin saya bisa mengikhlaskan piala dunia U20 walaupun saya sedih adik-adik kita tidak bisa bermain disana tetapi yang paling menyesakkan dan yang paling tidak bisa diterima adalah ketika kita disangsi pada saat kita sudah disangsi kita mau ngomong apa apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah disangsi sanksi itu berat sanksi itu diban seperti 2015 tidak ada kegiatan simak bali internasional dan tentu orang-orang yang bermain di luar negeri pun yang gak salah apa-apa kena imbasnya bahkan futsal pun ikut-ikut kena imbasnya dari situ kita harus perhatikan futsal sepak bola pantai semua yang berhubungan dengan sepak bola akan kena imbasnya kan kasihan banyak sektor mata pencarian orang di banyak lini di banyak sektor dari memainkan pelatih ofisial atribusi fasilitas perawat stadion para komite-komite para stakeholder banyak sekali yang akan menjadi korban itu lebih tragedi kemanusiaan daripada yang kita anggap kita usung bahwa Palestina tragedi manusia Palestina memang tragedi kemanusiaan tapi di bidang politik di bidang ranahnya masing-masing kalau di olahraga ya Palestina adalah Palestina kita adalah kita di sepak bola jangan dicampur adukan dan kalian membuat momentum ini itu serta-merta sengaja biar dilihat wah biar dilihat paling depan membela konstitusi mempertahankan konstitusi yang sudah lama usang walaupun memang itu konstitusi saya tahu konstitusi tidak boleh dilanggar kan dari segi politik presiden juga sudah menegaskan kita tidak melanggar konstitusi kita tetap kekeh dengan konstitusi kita tapi kalau masalah peserta piala dunia itu kan dia masuk piala dunia itu kan Israel bukan dari Indonesia tapi dari jalur kualifikasinya mereka urusan mereka pada FIFA bukan urusan mereka pada Indonesia toh setelah Indonesia tidak jadi tuan rumah mereka bisa main di Argentina tidak tercoret karena mereka qualified gitu loh kita jadi terlihat bodoh bangsa kita terlihat bodoh saya tidak bilang bangsa Indonesia bodoh semua tapi sebelinterian orang membuat wajah Indonesia seperti bodoh dan itu mempermalukan dan orang yang sudah memperlakukan dan membuat kerugian segini fatalnya baik kerugian materi yang sudah keluar anggaran sudah keluar kerugian disitu ada usaha keringat orang-orang melibatkan banyak orang ada usaha ada keringat ada materi keluar dan jangka panjangnya juga ada gitu bisa merembah kemana-mana dan mempermalukan bangsa seolah-olah kita tidak berpendidikan masalah kayak gini doang artinya itu kan berlapis loh kalau mau dipasal kalau mau dipasal kalau mau diusut ya kalau gak ada kepentingan maaf saya ngomong panjang lebar gini karena saya terandu guldah kok bisa orang-orang seenak yang menghancurkan semua ini sementara kalau ada orang melanggar penjanjian sedikit di luar sana langsung dipenjara langsung diusut langsung dikasuskan orang-orang lemah tapi giliran orang-orang yang merasa punya kepentingan punya kedudukan apalagi cuma partai politik dibiarkan gitu aja yang mau jadi apa bangsa ini ya kan itu yang menentukan maju atau enggaknya suatu negara itu saja yang bisa saya sampaikan sampai bertemu di konten berikutnya see you thanks for watching selamat menikmati